Kenapa Tante Beauty? Gak kebayang aja kak. Kak Irfan kalo David umur 11, punya adik Nathan umur 7. Yang lagi di saat umur mereka tuh lagi butuh-butuhnya. Sayang-sayang, main sama orang tua. Sering dipeluk-peluk, sering denger suaranya. Tapi mereka harus berjuang sendiri. Ayo, mau ngintip keseruan Idola Cilik di tahun ini ya? Takut deh, tapi gak usah ngintip. Mendingan tonton aja semua keseruannya di Youtube channel Idola Cilik. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen untuk dukung idola favorit kamu ya. Dan kamu juga bisa tonton full tayangan Idola Cilik di aplikasi RCTI+. Jangan sampai ketinggalan. Selamat menonton. Boleh kasih tepungan dan semangat untuk David Oksa. David, entah kenapa ya setiap lagu yang kamu bawakan. Itu seperti nyambung dengan cerita hidup kamu. Kamu tau juga kan artinya lagu tadi kan? Tau. Apa? Orang yang ditinggalkan lagi sayang-sayangnya. Lagi sayang-sayangnya sama orang tua. Kali ini orang tua ya? Iya. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Dan adik-adik juga udah pada tau kalau David ini luar biasa kuatnya. Baru berapa minggu lah kita sebutkan. Berapa minggu yang lalu ibu meninggal dunia. Berapa tahun yang lalu bapak juga sudah meninggal dunia. Jadi kamu harus tetap hebat, tetap semangat, tetap hidup. Walaupun tanpa kedua orang tua yang mendampingi. Betul? Betul. Karena disini juga kita semua sayang sama David. Tepuk tangan dong untuk David. Kak Budi kan baru ketemu dengan David. Udah dong. Belum. Kemarin udah. Oh iya betul. Gimana untuk hari ini? Untuk hari ini? Ya. Tetap sama perasaannya. Kamu oke loh. Aku gak bisa banyak yang komenin ya. Tapi kamu oke loh. Paling satu yang aku komenin. Topinya mungkin harus agak lebih apa sih namanya matching ya. Ini udah putih-putih. Karena tadi Kak Ayu ngasih tau ke aku soal topinya. Gimana Kak Ayu tadi? Kak Ayu. Ah kamu terpengaruh sebelahnya. Aku tadi gak mikirin topi loh. Aku lagi mikirin ternyata David itu orangnya romantis ya. Karena lagunya tadi bisa kamu sampaikan dengan cara romantisme anak seumur kamu. Iya. Tante Beauty baru denger kalau ini adalah lagu bahasa Inggris pertama yang David nyanyiin. Betul? Selama ini gak pernah nyanyi lagu bahasa Inggris. Betul. Tapi kamu nyanyinya udah keren banget pronunciationnya. Keren. Pelafangannya tuh kayak udah biasa ngomong English. Kenapa kamu berani melakukan tantangan ini? Hmm? Kenapa kamu berani nyanyi lagu pakai bahasa Inggris? Iya. Belum. Iya. Kenapa sampai berani? Pengen nyobak. Wih keren pengen nyoba harus gitu adik-adik betul. Betul. Berani mencoba yang baik. Bener Kak Irfan kalau kita terlalu nyaman di kondisi yang kita udah tahu kita udah paham. Kadang gak bikin kita maju. Tapi David nih padahal lagi lomba kan. Lagi lomba dimana dia tahu pesaingnya tuh keren-keren. Tapi dia mau coba sesuatu yang dia gak pernah lakuin. Dan kamu berhasil. Bikin kita semua suka. Highlight. Ngambil resiko ya. Betul. Balik lagi ke topi apa topi? Nanti kalau kamu tetap bertahan nanti aku hadiahin topi aku deh. Betul? Iya. Topi apa? Topi apa? Maksudnya apa sih yang mana om? Maksudnya biar warnanya atau bentuknya om? Bentuknya. Oh ini maksudnya fedora kan? Fedora. Biar lebih apa keker gitu? Biar lebih keker. Oh ini lenyat-lenyat gitu ya. Soalnya topinya om Budi biasanya nambah skill vokalnya tambah bagus. Beneran. Itu pake topi aja Kak Budi cuma segitu juga. Itu udah tambah skill itu segitu. Iya pake topi aku langsung bagus banget suaranya nanti. Oke makasih loh. Jadi janji ya. Iya iya. Kalau David kalau kamu bertahan makanya voting nih. Kalau kamu bertahan aku kasih topi. Bener ya? Iya. Terima kasih. Sama lagi Kak Budi. Keren. Oke. Kalau Li ada yang mau sampaikan? David. Iya. Kakak udah gak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Iya. Karena kamu penampilannya gak pernah mengecewakan. Selalu bagus. Gak tau kenapa siap denger kamu nyanyi tuh aku selalu merinding. Merindingnya karena terharu dan lagu yang di nyanyi tuh selalu nyampe gitu. Betul. Jadi gak perlu yang nyanyi yang bagaimana tapi enak gitu. Ini tuh gak semua orang bisa kayak gitu Kak Irfan. Ya. David. Makasih maunya kamu tetep terus bertahan ya di Idola Celek ini. Amin. Mudah-mudahan. Ya. Terus seperti ini bahkan ditingkatkan ya. Harus harus kalau ditingkatkan harus. Ya. Oke deh. Om Bams. David. Ya. Kamu salah satu penyanyi yang selalu berhasil menyampaikan pesan dari lagunya kepada pendengarnya. Jadi itu udah satu plus point yang luar biasa. Iya. Di umur 11 tahun gak banyak yang selalu bisa setiap kali performance setiap kali pentas itu menyampaikan pesan lagunya. Dan kamu bisa melakukan itu tanpa perlu melakukan banyak hal gitu. Jadi suara kamu tuh sudah menceritakan sesuatu. Dan itu dipertahankan ya sayang. Karena itu plus point yang paling berharga yang dari setiap performance kamu. Terima kasih Om Bang. Terima kasih Om. Bunda. Eh Bunda. Benar gak kalau David sekarang lebih banyak senyum? Iya. Oh iya. Biasanya kaca matanya dibenerin terus. Terus udah gitu. Sering main dengan raju. Mangat terus gini. Sering mangat. Gitu. Jadi dari yang minggu lalu kamu yang agak kurang pede gayanya. Minggu ini kamu lebih keluar. Jadi aku cuma udah ngajakin yang di rumah aja deh. Vote David Oksal. Ya, ya, ya. Betul, betul. Oke. Pulang. Terima kasih. Tepuk tanda untuk Dewan Jury yang selalu memberikan semangat. Dengan caranya sendiri untuk David. Eh David. Tapi walaupun maaf ya. Walaupun kamu kedua orang tua sudah tidak ada. Tapi kan saudara-saudara kamu juga. Banyak yang mengurus kamu juga kan ya? Banyak. Adik kamu atau kamu dua bersaudara kan? Iya. Sama adik? Iya. Kamu umurnya sekarang itu adalah 11 tahun. Iya. Adik kamu? Tujuh. Tujuh. Tujuh tahun? Iya. Berdua aja? Iya. Siapa namanya adiknya? Nathan. Nathan, laki-laki? Iya. Suka berantem gak? Suka. Namanya anak-anak gak? Tapi pasti sayang kan? Sayang. Oh gitu. Suka telfon-telfon gak sama Nathannya kalau kamu pas mau tampil gitu ya? Suka. Suka? Iya. Oke. Nah sebelum kita ngobrol sama adiknya mudah-mudahan bisa tersambung ya. Kita lihat dulu nih. Ini tayangan kebersamaan David dengan adik tercinta Nathan. Halo. 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 Lagi nonton TV di sana delay nih. Halo Nathan. Volume TV-nya dikecilkan. Kita ngobrol lewat telepon. Coba. Halo. 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 Iya. Ini Nathan. Lagi nonton TV di sana delay nih. Halo Nathan. Halo om. Coba. Oke. Nathan dengan siapapun di situ. Kak Irfan minta suara volume TV-nya dikecilin aja. Iya om. Dikecilin volume TV-nya supaya komunikasinya lebih enak. Halo om. Nathan. 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 Oke. Nathan. Nathan. Atau Nathan biasanya bareng siapa di situ? Nata om. Nata om. Opung. Opung opung. Opung. TV-nya buang dulu Pung. Oke gue dibuang ah. Iya om. Ata om. Iya om ini dia om. Iya om. Ini ada David mau ngobrol. Eh David. Opung opung. 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 Halo Nathan. Kan bener-bener mau dibuang kan TV-nya kan. Jangan. Jangan. Volume-nya dimantiin. Atau TV-nya matiin dulu aja sebentar. Kita ngobrol lewat telepon. Coba ya. Halo Bang. Halo. Halo Bang. Halo. Sehat Nathan. Nata om. Nata om sehat. Halo Bang. Halo Bang. Halo. Halo. Halo Bang. Halo Nathan sehat. Nata om. Nata om. Pesutnya. Nata om. Nata om. Pesutnya apa. Aduh. Halo. Halo. Nathan sehat. Sehat Bang. Tanya sekarang jawab besok ini sih, coba lagi, tanya lagi apa Nata? Nata sudah makan? Sudah bang, abang udah makan? Sudah, gimana penampilan abang tadi? Nata, Nata kangen gak sih sama David? Kangen om? Kangen? Nata, suka nonton terus abang di TV ya? Iya om. Bangga gak sama abangnya? Bangga. Selalu doain abangnya kan, supaya lolos ke babak berikutnya, betul ya Nata ya? Iya om. Iya om. Yang kamu kangenin dari Nata apa? Semuanya. Semuanya, coba kamu bilang. Nata? Nata, doain abang ya. Iya bang. Lanjutkan kita-kita mama. Ya. Natan disana mudah-mudahan terus berdoa, mudah-mudahan abang disini lancar perjuangannya. Iya. Supaya bisa membahagiakan banyak orang termasuk Nata ya. Iya. Amin kak. Amin. Nata juga semangat, harus semangat. Ya. Banyak yang cinta kepada Nata dan juga David. Oke Nata? Iya Kak. Oke. Bye bye Nata. Bye bye. Bye bye. Dada 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 dada. Dada. Aduh. Tante Beauty. Kenapa? Kelilipan. Enggak. Kenapa Tante Beauty. Gak kebayang aja kak, kak Irfan kalau David umur 11, punya adik Nathan umur 7, yang lagi di saat umur mereka tuh lagi butuh-butuhnya, bisa sayang-sayang, main sama orang tua, sering dipeluk-peluk, sering denger suaranya, tapi mereka harus berjuang. sendiri, walaupun banyak keluarga yang sayang ya, Alhamdulillah ya, kita dengernya juga senang disana, rame, pasti juga banyak yang sayang sama mereka, cuman kita yang denger tuh juga pengen nyemangatin, dan juga amaze gitu sama kekuatan dan cinta kasih David sama Nathan, dari cara mereka ngomong, dari cara mereka kangen-kangenan, itu bikin kita ngerasa kalau kita harus selalu bersyukur sama keadaan kita, dan terus ngedoain orang-orang yang kuat, kayak David sama Nathan, supaya mereka bisa jadi orang-orang yang luar biasa nantinya. Ya, amin. Selamat terus David sama Nathan, oke? Tuh, emang David ini luar biasa ya, di usianya dia mendapatkan tanggung jawab lebih, dibanding teman-teman sebayanya, dan kamu pun sudah dewasa sebelum waktunya, tapi itu hebat, luar biasa ya, kamu bagaimanapun harus bersyukur, kamu akan menjadi orang yang kuat, orang yang hebat, dan juga sukses, oke? Amin, ya kak. Nah, yang di sini boleh tepuk tandong, semangat untuk David Oksal. Untuk itu, buat kamu bisa, mau ngasih semangat, boleh. Melalui voting yang bisa dikirimkan. Silahkan, David. Halo teman-teman semuanya, jangan lupa vote David di aplikasi RCTI+. Bye. Bye, sukses ya David ya. Ya kak. Awas, ayah. Tepuk tandong lagi untuk David Oksal. Aduh, 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 bagus semua, bagus banget penampilannya. Tapi, kalian juga harus tetap dukung dan juga vote mereka. Dan juga tonton penampilan keren dari para idola cilik lainnya ya. Di sini nih, ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di sini. Oke, oke. Nah, untuk yang penasaran, tayangan selengkapnya tonton di RCTI+. Oke, oke. Siap.